Dulu kerja 9 tahun Itu masih bujangan ya, belum nikah Pas udah nikah, kerja rasanya kagak cukup Buat sandaran hidup Akhirnya banting setir, usaha Awal-awal sih tau bulet Usahanya Cuman karena pandemi, jadi pabriknya bangkrut Jadi cari inovasi baru Yaudah ketemu yang begini nih Yaiyalah, usaha itu emang butuh pengorbanan Harus ada yang dikorbanin sebelum kita berhasil Ya salah satunya ya itu Apa yang ada, jualin aja dulu buat modal Masa sih Allah tega kita udah berusaha Kita jualin Udah ikhtiar, gak dikasih jalan Pasti kasih jalan lah Jadi buat modal usaha itu bang Apa ya lagi tuh, saya Saya tuh pernah jual barang-barang di rumah tuh Barang-barang elektronik Sampai buku-buku saya jualin tuh di Kuitang Ini otak-otaknya sebenernya mereknya ini berkah jaya ini Cuman lagi tuh saya ambil yang sebal itu isi 25 Cuman dia agak kecil-kecil aja plastiknya banyak gitu Kalau ini kan 1 kilo ini Jadi ya Ini berapa bang otak-otak bang? Hampir ini kan 1 bal ini kan 500 biji ya 500 biji Saya bawa 2 bal tadi Seribu lah Jadinya Seribu biji Seribu biji Seribu biji nih Otak-otak aja nih bang Terus kalau yang lain bang Apa lagi bang? Yang lain itu Ini bang Cireng nih bang Cirengnya ini aja Ada merek ini Nah ini cirengnya gini nih Tuh Ini pakai merek cireng unik ya bang Iya Dia Ya kalau bikin capek lah Belinya berapa nih bang? Dengan beli lah Per hari berapa nih bang? Itu Haming gue aja abis 500 Ini aja Kalau ini apa nih bang? Ini juga enak kok Kalau sosis pakai merek ini ya? Iya Emato ya bang? Iya Jadi bawanya berapa nih bang? Sosis hari ini Hari ini 5 pak Ada 200 5 pak 200 200 biji Nah ini bang Apa nih bang? Nah ini bumbunya begini nih Ini bumbunya agak bagus nih Yang enak nih diantara bumbu yang lain Pakai merek antaka ini ya? Pakai merek antaka ini ya Ada berapa varian nih bang? Kalau bumbu taburnya Ada balado Ada keju manis Ada Sapi panggang Kalau cabainya cabai aida Yang paling bagus sih ya? Iya Ada yang abal-abal Enggak pedes pahit doang Enggak ada mereknya Nah saus ini nih enak nih Enak nih enak ya? Mike Lewis Mike Lewis Iya Saus yang enak Pokoknya Yang enak-enak lah Kasih buat pelanggan Kedonan tepung crispy-nya ya Kau boleh tahu apa aja nih bang? Nah ini tepung beras Satu kilo Terus tepung biasanya setengah Pakai telur dua Sisanya ya garam lah Garam Terus Bawang putih Rasa-rasa gitu Ini untuk berapa korsi nih bang? Atau Ini berapa kilo? Ini satu ember ya Satu ember itu Lumayan lah Banyak Banyak ya Ratusan ada? Ada Bisa Bisa buat Tiga Empat ratusan lah Sendiri aja Sendiri aja Ya eksperimen juga lah Sebelum mulai Kadang kan Apa? Coba nih Gagal Coba lagi Gagal Baru ketemu tuh Nah udah Ini tahunya nih bang ya? Ini tahunya nih Direndam air garam dulu dia Biar berasa Dalamnya Pakai air garam aja nih bang? Garam aja Air garam Nanti kan berasa Dari bumbu itunya Satu Box ini berapa ya? Tahu gak? Ini ada 240 240 ya Ini ada Bawang 4 papan Lagi cakep-cakep nih bang? Iya nih Sebagian hancur Apa nanti lagi goreng apa nih bang? Saya lagi goreng Tahu crispy nih bang Ini masuk 100 ini 100 tahu Ini sosis crispy ya Ini se-40 Gede-gede ya? Gede-gede ini belum gede lagi nih Masih bisa gede ini Kotak crispy Tahu crispy Ini cireng crispy Nah ini sosis nih Nah Ini sosis crispy tuh Cakep kan? Kalau jualnya nih bang Berapa nih pak? Itu 5002 Sosisnya 5002 bang? Iya 5004 Ini? Tahu? Sama 5004 Ini juga sama 5004 Ya Halo Saya Andi Biasa mangkal di tahun Merdeka Jualan Gorengan kekinian Ada Tahu crispy Cireng crispy Sosis crispy Sama otak-otak crispy Bawang ini bukanya dari jam berapa pak? Saya buka itu dari jam Sengah lima udah disini Jadi di Merdeka ini setiap hari minggu aja? Minggu aja Kalau hari-hari biasanya gimana? Hari biasa saya ada di pasar malam Muter-muter tuh Tiap Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu udah ada jadwalnya Ada baca-bacaannya ya? Apaan tuh baca-bacaannya? Cireng nih? Nah itu cireng crispy Kalau Yang penting mental Kalau mental kita Mental tempe ya Susah Jadi Dibangun mentalnya Mental petarung Iya biar rata Kalau gak diginiin dia Jelek jadinya Matang nih bang Angkat-angkatnya udah Golden brown Tandanya gini bang ya? Kau udah matang ya? Iya Golden brown Bang boleh bisik-bisik objek ya bang Iya Karena hari minggu ini Bawa pulang duit berapa pak? Kalau dulu waktu belum pandemi itu Bisa sampai 4 juta ya Setengah hari Kalau sekarang sih setelah pandemi Ya namanya ekonomi masih begini ya Paling kisaran Kadang Tiga-tiga juta Kadang Dua koma lima Kadang dua tiga Kadang dua juta Begitu aja udah Turun naik Minggu doang ya Pasti 40% dari Ini Dari omset Kurang lebih sekitar satu jutaan Enggak Oh kalau ini iya Hampir Hampir satu jutaan Masih peluang bisnis juga bang ya? Buat temen-temen yang Silkin pengen usaha Kayak Bang Andi apa gak? Oh iya peluang lah Kan kalau kata Valentino Dinsi Jangan mau jadi orang gajian Seumur hidup Usaha lah Kalau kata Rasulullah Pintu rezeki yang ke-99 Usaha ya bang ya? Jadi kalau orang Usaha dagang Kaya gak aneh Tapi kalau orang kerja Tiga bulan kaya Nah itu Aneh Aku tahu dulu Biar Ini tahunya pakai tahu apa Bang Andi? Biasa Tahu putih Bukan tahu sumedang ya? Tahu putih biasa Digoreng sampai coklat Baru bisa disiram Ada ini tahu berapa Bang Andi? Ada 500 tahu Malah ditahu ya? Iya Modalnya berapa tuh Bang? Kalau ditahu aja Bang? Tahu aja 180 ribu Jadinya 600 Mantap Ini juga gorengnya harus minyak panas banget ya? Kalau tahu iya panas dia Beda sama otak-otak sama ini Terbali kalau otak-otak sama sosis Sama cireng Kalau gak panas Bang Andi Lama tuh tanggungnya? Ini lama Karena kan dia berair ya? Jadi dipaksa biar kering dulu gorengnya Ditungguin sama yang beli juga ya Tiga cukup Kenapa harus empat kali Bang? Apa ya? Biar layernya bagus Biar lapisannya tuh bagus Modal paling berapa ya? 165 ribu lah Suka jadi suka Hobi Saya selain bikin ginian Masakan apa aja bisa Apa aja tuh? Kalau di rumah ini? Bisa Kalau di rumah saya macem-macem Orang saya sebelum usaha ini Saya punya pondok ayam bakar Pernah usaha nasi goreng Chinese food Pernah usaha Soto lambongan Jadi udah saya coba Cuman memang yang paling enak Duitnya ya main ginian Satu Kerjanya gak terlalu butuh energi banyak Kedua Offsetnya lumayan Kalau teman-teman ada yang mau usaha Ya gak usah Takut lah Saya dulu juga dulu Awal-awal begitu Mau usaha Maju mundur Maju mundur Ah tak takut gak laku gitu Ah tak begini-begini Hilangin tuh Kayak begitu tuh Iya Cuman masalahnya begini Kalau nyari pembeli itu gampang Yang susah itu ngerawat pembeli Orang bisa aja beli sekali doang Karena gak enak ya Itu beli Tapi kalau ngerawat Kan orang besok balik lagi Kalau enak ya kan Gak mungkin dia gak balik lagi Jadi Selain Mental Quality product Juga harus diperhatiin Gak sembarangan gitu Soalnya kan kalau usaha itu Banyak ini pertaruhkan dia Aset kita Investasi kita Ya kalau cuman sebulan dagang kan sayang duitnya Kalau kuliner ya harus enak ya kan Kalau dia gak enak ya orang cuma sekali aja beli Besok udah Goodbye Awalnya nih Awalnya segini Awalnya sosisi digoreng ya Biasa ya Iya kayak biasa Berapa tadi pak 40 Dia sekali masuk matang udah Iya satu pack tuh ya Ini yang udah matang Udah matang ya guys Kalau goreng tuas itu Kalau udah matang ini Apinya matiin dulu Karena dia gak boleh mulai dari minyak panas Minyaknya harus dingin dia Gak boleh panas Jadi dia kebalikannya tahu ya bang? Iya kebalikannya tahu kalau dia Kalau misalkan dia panasnya gak turun-turun Kasih ini aja sanmo Kalau gak panasnya ramah Karena juga ini gak sengaja Orang kan tahunya sosis dibakar aja ya Kita pengen tahu nih Kalau sosis digoreng jadinya kayak gimana Eh jadinya cantik kayak begini Terus banyak yang pada suka bang ya Nah banyak yang pada suka lagi Berarti memang harus kreatif bang ya Kreatif ya Iya lah kreatif lah Kan sebagian hari tingkat pesaingan sebagian tinggi Kalau kita gak kreatif Wah repot Oh cakep dia Kalau bawa aja kan 20 liter tuh Ini 10 nih 10 Terus nambahnya itu 6 liter Sama 8 liter Berarti berapa tuh? 14 ya? 14 liter lah Sehari tuh abis 14 liter Iya hari minggu aja ya Kalau Disini minyaknya pasti fresh terus bang ya? Baru ya? Fresh terus dia Bening terus Rencana itu pengen Lebih Naik kelas gitu Tapi juga pengen ngelibatin Orang-orang yang pengen usaha dia Tapi dia gak punya modal Gak punya Secara finansial gak ada Nanti Kita siapin fasilitasnya tuh Dari mulai peralatan Bahan baku Nanti kita siapin Nanti dia mereka tinggal jual aja Nanti teknisnya Apa mau bagi hasil Apa sistem gaji Tinggal terserah mereka gitu Yang penting mereka bisa usaha Jadi Usaha juga Selain Dunianya juga Ya Sisi akhiratnya dipikirin juga gitu Kayak ngebantu orang gitu Kalau ini cepet Cepet Hari ini usaha Malem udah bisa ngitung Oh gitu? Iya Malem udah jadi duit Kayak di pasar malem Sore dagang pulang udah Udah Menghitung hasil Buka dari jam tadi bang Iya Udah kantong pas ini nih bang Iya tuh Tuh Ya gitu dah Ya Saran saya sih ya Kalau buat usaha itu Yang pertama Tetap semangat Sabar Terus kalau misalkan Kita gagal dalam usaha Ya buru-buru bangkit lagi Cari nepasu baru Jadi Pedagang yang Kuat itu Jangan Bukan Berapa kali dia gagal Tapi Gimana ketika gagal Dia bangkit lagi Nah itu Baru Petarung sejati Sosis crispy Dan sosisnya panjang banget Guys Segini Tuh Harganya Harganya Rp 5.000 Rp 2.000 Kita langsung aja Wuh Dalamnya Kayak gini Oke Langsung cobain ya Sikat Bismillah Krispinya masih awet Dan masih crispy Bahkan di sosisnya Padahal udah dimakan Di rumah Sosisnya panjang Dan gede-gede banget Dan sosisnya enak Dan crispy Masih awet Sampai di rumah Kita cobain tahunya Kita belah tahunya Sikat awet Bismillah Tahunya empuk di dalam Dan masih renyah juga Di luar Masih crispy Jadi masih tahu crispy ya Kalian kalau ini Pakai Saus Sambal Masih Bismillah Tahunya gede Dan mentul-mentul Basih crispy juga Lanjut Kita cobain Yang cireng Ini guys Cireng Oke Cobain cireng Cireng guys Sikat Bismillah Hmm Cireng kan udah pasti dia kenyal Di dalamnya Dan ada guris Sama asinnya pas Tadi Dan di luarnya Masih crispy Yang terakhir ada Otak-otak Otak nih guys Nah ini otak-otaknya Kita tes Krip dulu Sikat Bismillah Hmm Kotak-otaknya Masih crispy guys Dan dia Dia gue memang Di dalamnya tuh Memang Kenyal juga Tuh Ditarik Dan berasa nih ikannya Takut-otak ikannya berasa ikan Oke Semuanya Menurut gue Oke Dan nilainya 1-10 9 Guys Oke guys Thank you banget Udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa supportnya Di subscribe Like, komen Dan di share Guys Tungguin video-video selanjutnya Langsung lapar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sikat Sikat nyoy Sikat nyoy